Kucing biru Rusia Kucing biru Rusia, bahasa Inggrisnya, Russian blue chat, adalah salah satu ras kucing yang memiliki bulu berwarna perak biru. Kucing ini sangat cerdas dan lucu, tetapi cenderung pemalu di sekitar orang asing. Kucing biru Rusia merupakan kucing yang memiliki ikatan yang erat dengan sahabatnya manusia. Kucing biru Rusia sering dicari karena memiliki kepribadian dan warna bulu yang disukai orang-orang. Beberapa kucing biru Rusia memiliki kupalan kecil pada bulu di bagian atas kedua matanya yang miring sedikit ke bawah untuk memberikan perasaan bahwa kucing biru Rusia terlihat kesal. Sejarah Kucing biru Rusia adalah ras kucing alami yang mungkin berasal di pelabuhan Arhanyels di Rusia. Kucing ini juga kadang-kadang disebut sebagai kucing Arhanyels biru. Hal ini diyakini bahwa pelaut mengadopsi kucing biru Rusia dari kepulauan Arhanyels ke Inggris dan Eropa Utara pada tahun 1860-an. Kucing biru Rusia pertama kali tercatat mengikuti kontes kucing di luar Rusia pada tahun 1875 di Crystal Palace di Inggris, dengan nama kucing Arhanyels. Kucing biru Rusia mengikuti kontes kucing di kelas yang termasuk semua kucing berwarna biru lainnya sampai tahun 1912, ketika itu diberikan kelas tersendiri. Ras biru Rusia dikembangkan terutama di Rusia dan negara-negara Skandinavia sampai setelah Perang Dunia II. Meskipun kucing biru Rusia berada di Amerika sebelum Perang, tidak sampai setelah Perang, peternak kucing di Amerika mulai menciptakan kucing biru Rusia modern yang terlihat di Amerika Serikat saat ini. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan jalur keturunan dari kedua kucing biru Rusia dari Skandinavia dan dari Inggris. Sayangnya, bagi peternak kucing, bulu pendek dengan warna abu-abu atau warna biru sering terlihat pada ras biru Rusia yang merupakan campuran. Kucing biru Rusia merupakan kucing berambut pendek dengan warna bulu abu-abu kebiruan. Kucing ini biasanya bermata hijau. Kucing biru Rusia telah digunakan secara terbatas untuk menciptakan ras kucing lain, seperti kucing havana brown atau mengubah ras kucing yang telah ada, seperti kucing nebelung. Selama awal tahun 1970-an, kucing Rusia dengan pola solid berwarna putih, disebut ras kucing putih Rusia, diciptakan oleh peternak kucing Australia bernama Mavis Jones melalui penyilangan kucing biru Rusia dengan kucing putih domestik. Pada akhir tahun 1970-an, kucing putih Rusia dan kucing hitam Rusia telah diterima oleh peternak kucing di Australia serta di Afrika Selatan dan sekarang juga di Inggris sebagai ras kucing Rusia di kelas yang berbeda. Namun, di Amerika Utara, CFA, Chetvenciers Association, tidak mengakui salah satu variasi dari kucing biru Rusia. Karakteristik Fisik Kucing biru Rusia memiliki mata berwarna hijau cerah, dua lapisan bulu tebal yang pendek, dan warna bulu abu-abu kebiruan. Bulu pada kucing biru Rusia sangat lembut untuk disentuh. Warna biru pada bulunya ini membuat kucing ini terlihat mengkilat. Setiap bercak putih pada bulu atau di atas matanya, akan terlihat tidak bagus jika dalam kontes kucing. Sifat Kucing biru Rusia adalah kucing yang cerdas, penasaran, dan tenang. Kucing ini dikenal karena keramahannya, tetapi dia adalah kucing yang pemalu dengan orang asing. Kucing biru Rusia dapat diajak bermain menjemput, dan sensitif terhadap emosi manusia. Kucing ini lebih menikmati bermain dengan berbagai mainan dan kucing ini adalah kucing yang setia. Kucing biru Rusia dapat beradaptasi dengan baik, dapat mudah bermain dan berkenalan dengan hewan peliharaan lain dan anak-anak di dalam rumah. Kucing ini mungkin hanya mengeong sesekali, tetapi juga dapat sangat cerewet. Kucing biru Rusia adalah kucing yang bersih. Kucing ini senang bermain dengan hewan peliharaan kecil lainnya, seperti anjing, kucing, dan musang. Banyak kucing biru Rusia telah dilatih untuk melakukan trik. Pertumbuhan Kucing biru Rusia memiliki harapan hidup rata-rata sekitar 15-20 tahun, beberapa bahkan hidup sampai maksimal 25 tahun, dan memiliki beberapa masalah kesehatan. Karena kucing ini cenderung memiliki sedikit atau tidak ada masalah genetik dan tidak rentan terhadap penyakit. Kucing biru Rusia adalah kucing berukuran sedang dengan berat rata-rata 3,5-7 kg atau 7,7-15,4 pound ketika telah dewasa. Kucing biru Rusia jantan biasanya akan lebih besar dari yang betina. Masa kehamilan kucing biru Rusia betina adalah sekitar 65 hari. Alergi Bukti anekdotal menunjukkan bahwa kucing biru Rusia mungkin lebih baik dipelihara oleh orang yang tidak memiliki alergi atau memiliki alergi ringan dan alergi sedang. Ada spekulasi bahwa kucing biru Rusia menghasilkan lebih sedikit glikoprotein VLD1, yang merupakan salah satu sumber alergi pada kucing. Semakin tebal bulu kucing, mungkin juga dapat menangkap lebih banyak alergen jika lebih dekat dengan kulit kucing. Glikoprotein merupakan salah satu sumber alergi kucing, tetapi ini tidak berarti mereka cocok untuk berada di rumah dengan orang-orang yang alergi terhadap kucing. Mereka masih akan menyebabkan alergi yang akan mempengaruhi, hanya untuk tingkat yang lebih rendah selama jangka waktu yang singkat. Banyak peternak mengatakan bahwa kucing Russian Blue pertama kali berasal dari pelabuhan Baltic of Archangel, dekat dengan Arctic Circle dan dibawa sebagai barang perdagangan oleh saudagar di perkapalan yang ditukarkan dengan saudagar dari Inggris. Kucing ini dipertunjukkan secara luas di Inggris ketika paru kedua abad ke-19, walaupun berbeda jenis, mereka diperlihatkan bersamaan dengan Blue Sword Hairst di bawah judul koleksi The Foreign Blue and the Archangel. Ketika kucing-kucing ditampilkan untuk pertama kalinya, semua kucing short-haired Blue bersaing di dalam golongan yang sama, tanpa memperhatikan jenisnya. Pada tahun 1912, Russian Blue diberikan golongannya sendiri, tapi saat perang dunia kedua jenis ini hampir punah, dapat diselamatkan dengan kawin silang dengan Siamese. Pada akhirnya, peternak berusaha mengkoordinasi percobaan untuk mengembalikan karakter mereka sebelum melahirkan, dan pada tahun 1965, menunjukkan standar yang berubah menyatakan bahwa Siamese tidak diinginkan di dalam Russian Blue. Sekarang, kucing Russian Blue yang megah dengan bulunya yang anggun, mata hijaunya yang berkilau dan kemegahannya telah disangkut pautkan dengan keluarga kerajaan dan dibanggakan terutama dengan desar dan de-aristokrasi. Russian Blue yang cantik ini bersifat angku, tapi memiliki jiwa yang lemah lembut. Australian Russian Blue dipelihara dengan standar yang sama dengan di Inggris, tapi berbeda jauh dengan gaya kucing Russian Blue yang dibesarkan di Amerika. Russian Blue memiliki dua lapisan bulu yang sangat berbeda dengan jenis lainnya, pendek, tebal dan sangat halus dan kepadatannya yang membuat bulu mereka menonjol dari tubuhnya. Bulunya yang berwarna biru memberikan penampilan yang berkilau seperti perak yang menambahkan kesan yang megah. Kucing yang kuat dan anggun ini bukanlah seekor kucing yang ekstrim, membuat mereka hewan peliharaan yang menarik untuk dimiliki di rumah. Mereka dapat bergaul dengan semua anggota keluarga di rumah, manusia ataupun hewan lainnya, diperlakukan dengan hormat yang pantas diterima oleh mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!